Apa yang kalian pikirkan ketika gue menyebutkan sebuah negara yaitu India Street food aneh, editor berkelas, atau selamat kopling Tapi kalian tau gak, kalau diam-diam orang-orang India selalu mendominasi perusahaan-perusahaan teknologi besar Salah satu contohnya adalah Google Yap, CEO dari kompani besar ini adalah Sundar Pichai Yang memang merupakan orang India Jadi kenapa orang-orang India sangat pintar di bidang IT atau ilmu teknologi Jadi selamat datang di segmen belajar aja Jadi apa benar orang-orang India mendominasi kompani-kompani teknologi Jawabannya? Ya banyak banget perusahaan teknologi besar yang dipimpin atau istilahnya CEO-nya itu orang-orang berkebangsaan India Betul ya bagi kalian yang gak tau CEO CEO atau singkatan dari Chief Executive Officer adalah seorang yang memiliki posisi tertinggi di sebuah perusahaan Ya intinya direktur utama gitulah Oke balik lagi ke CEO India Selain contoh Google yang gue sebutin di awal video Ada Microsoft yang CEO-nya bernama Satya Nadella Atau CEO-nya Adobe yang bernama Santanu Narayan Dan masih banyak-banyak lagi Kayak IBM yang dipimpin oleh Arvin Krishna Perusahaan Fashion Channel yang dipimpin oleh Lina Nair Dan situs OnlyFans yang dipimpin oleh Amra Paligan Wait What the Atau ada Twitter yang dipimpin oleh Parag Agrawal Yang meskipun sekarang dia udah dipecat oleh Elon Musk Google, Adobe, Microsoft, and IBM Are all run by people who grew up in India The latest to join these ranks is Twitter CEO Parag Agrawal Who took over from Jack Dorsey People originally from India make up 1% of the total US population Dan memang gak cuman perusahaan teknologi Tapi jenis perusahaan lainnya juga Bahkan emang menurut CNBC Ada sekitar 60 orang India Yang pernah menjadi CEO dari 500 perusahaan besar Jadi kenapa bisa orang-orang India menjadi CEO Atau pemimpin perusahaan-perusahaan besar tadi Semua itu berawal dari tahun 1965 Ketika Presiden Amerika Serikat saat itu Lydon Johnson Meresmikan undang-undang yang bernama Immigration and National Act of 1965 Yang membuat Amerika menjadi terbuka untuk para imigran Dan menyingkirkan diskriminisasi terhadap orang-orang Asia Orang-orang Eropa Selatan dan Timur Dan kelompok Eropa Non Barat Dan ya, peraturan ini membuat banyak orang-orang India Yang emang bisa bahasa Inggris Karena memang sebelumnya India pernah dijajah oleh orang Inggris Dan itu menyebabkan orang-orang pintar di India Melakukan imigrasi besar-besaran ke Amerika Serikat Dan Presidenwa ini disebut dengan The Great Indian Brain Drain Karena pada saat itu Sekitar 75% dari generasi pertama orang Indian Amerikan Itu semua pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990an Jadi intinya adalah sejak tahun 1965 Sudah banyak orang-orang pintar di India yang bermigrasi ke Amerika Entah itu untuk meneruskan pendidikan Atau mencari pekerjaan Kenapa orang-orang pintar dan berbakat ini Ninggalin negara mereka sendiri Yaitu India Pertama tentu saja Gaji rata-rata yang lebih tinggi Bahkan menurut data Gaji rata-rata di Amerika itu Lebih tinggi 3 kali sampai 6 kali lipat Dari gaji rata-rata di India Pasal kedua adalah Karena orang-orang di India menerapkan Crab Mentality Atau mental kepiting lah Apa itu Crab Mentality? Dikatnya bagai kalian yang gak tau Kika ada banyak kepiting yang ditaruh dalam satu ember Dan ada satu kepiting yang berusaha untuk Atau bahkan hampir bisa keluar dari ember tersebut Kepiting-kepiting lainnya Kan menarik lagi kepiting yang udah mau keluar tadi Uang ujung-ujungnya kepiting tadi malah jatuh lagi Dan ya ini merupakan hal lazim di India Ketika ada orang India yang ingin bahkan hampir sukses Orang-orang India lainnya Pasti akan berusaha menjatuhkan orang yang ingin sukses ini Agar jatuh lagi karena merasa iri dan cemburu Secara garis besar itu kayak ngomong Kalau gue gak bisa sukses Lo juga gak boleh sukses Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih Intinya kalau orang-orang pinter ini mau sukses di India Bakal susah Karena ada aja tuh Orang-orang yang iri dengki yang pengen ngejatuhin Sehingga karena faktor-faktor tadi itulah Yang membuat orang-orang India lebih memilih untuk meneruskan karirnya di luar negeri Entah itu untuk pekerjaan atau pendidikan Jadi sekarang yang jadi pertanyaannya adalah Bagaimana bisa orang-orang India sangat pintar dalam hal-hal teknologi Bahkan hal lainnya juga Jadi apa yang membuat orang-orang India ini pinter Terutama di bidang teknologi Bahkan kalau kalian seorang pro gamer atau yang suka coding-codingan lah Itu pasti di video-video tutorial coding di Youtube Itu isinya orang India semua Iya ini serius Masa yang pertama adalah pandai bahasa Inggris Seperti yang gue bilang di chapter sebelumnya Kalau negara India merupakan bekas jajahan Inggris Sehingga membuat banyak orang-orang lokal di situ bisa berbahasa Inggris juga Bahkan presentase orang yang bisa berbahasa Inggris di India Itu lebih banyak dari negara Jepang Yang notabene merupakan negara maju Dan menurut TheTik.com India masuk peringkat nomor 6 di Asia Dan nomor 48 di dunia Dalam hal presentase orang yang bisa berbahasa Inggris Alasan kedua ya pendidikannya yang memumpuni Selain bisa berbahasa Inggris Orang-orang India juga sangat berambisi dalam hal pendidikan Ya bahkan seperti chapter sebelumnya Mereka rela bermigrasi ke Amerika Serikat agar dapat melanjutkan pendidikannya Terakhir adalah faktor lingkungan Mungkin kalian tahu kalau di India ini emang bisa dibilang Infrastrukturnya gak memadai Selain itu disana serba terbatas lah Sehingga membuat orang-orang di India Belajar untuk cepat beradaptasi dengan keadaan Dan menjadi seorang problem solver Dan ya itu aja sih faktor-faktor yang membuat Orang-orang India selalu disebut Orang yang pintar terutama di bidang-bidang teknologi Kalau ada alasan lain Seperti biasa bisa kalian tambahin di kolom komen Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Kalian udah tahu atau baru tahu Kalau CEO atau pemimpin dari perusahaan besar Kayak Google, Microsoft, dan lain-lain Itu orang berkembangsaan India semua Silahkan komen Dan mungkin kalian bisa request negara apalagi Yang kultur atau keunikannya bisa gue bahas Karena kebetulan gue lumayan seneng ngebahas keunikan-keunikan tempat Atau negara-negara Jadi Jangan lupa subscribe Dazzle Dah Sub indo by broth3rmax